Hai semuanya, selamat datang kembali di video Saitu Go lainnya. Pernahkah Anda bertanya-tanya, Anda menjadi orang tua seperti apa? Apakah Anda pikir hubungan Anda dengan orang tua Anda kurang harmonis? Orang tua menjadi beracun ketika perilaku negatif mereka, berdampak dan bahkan merusak kondisi emosi dan mental anak-anak mereka. Jadi inilah lima jenis toxic parent. Satu, orang tua yang terlalu mengendalikan anak. Apakah orang tua mengontrol apa yang kamu lakukan? Apakah mereka terus-menerus mencoba mengontrol keputusan, perasaan, dan tindakan Anda? Sebagai contoh, mereka mencoba mendiktir tentang menjadi apa Anda di masa depan. Bahkan jika ia bertendangan dengan keinginan Anda, meskipun keterlibatan mereka dapat memberikan hasil yang positif, tapi dikhawatirkan keterlibatan yang berlebihan dapat menyebabkan tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi pada anak-anak mereka. Kedua, harapan orang tua yang tidak realistis terhadap anak. Apakah Anda pernah takut gagal memenuhi harapan orang tua Anda dan mengecewakan mereka? Tidak wajar jika orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Namun, ketika ekspektasi ini menjadi tidak realistis, hal itu dapat memberikan banyak tekanan pada anak-anak mereka. Anda mungkin merasa stres karena tidak dapat memenuhi harapan tersebut, sehingga menyebabkan perasaan tidak mampu dan harga diri yang rendah. 3. Kekerasan verbal orang tua Ada perbedaan antara memarahi dan pelecehan verbal. Baiknya, orang tua mengatakan, mengapa kamu tidak belajar melakukan beberapa soal latihan dapat membantu kamu merasa lebih siap? Berikut adalah contoh pelecehan verbal. Mereka mungkin mengatakan sesuatu seperti, kenapa kamu tidak belajar, kamu sangat males dan tidak berguna. Jika seseorang anak terlalu memasukkan ke hati kalimat tersebut, dia khawatirkan menyebabkan turunnya harga diri anak. 4. Orang tua yang invasif Apakah orang tuamu sering membatasimu? Apakah mereka memeriksa phone sale atau buku harianmu tanpa izin? Penting bagi kita untuk memiliki ruang privasi, terutama saat beranjak dewasa. Biasanya, pelanggaran privasi dapat membuat seseorang berbohong dan menjadi lebih tertutup. Kurangnya ruang pribadi bisa memunculkan gap antara orang tua dan anak. 5. Orang tua yang cuek Apakah orang tuamu jarang memberikan perhatian aktivitas keseharianmu? Penantaran merupakan salah satu bentuk penganiayaan anak yang bisa mengerah pada dampak sosial negatif, perilaku, dan kognitif. Memiliki orang tua yang cuek juga dapat mengakibatkan renggangnya hubungan antara anak dan orang tua. Mereka tidak pernah hadir dalam hidupmu. Misalnya, orang tua yang merupakan pecandu narkoba atau alkohol tentu saja akan mengalami kesulitan dalam memberikan pengasuhan yang tepat. Apa pendapat Anda tentang jenis toxic parent ini? Apakah Anda terkait dengan salah satu jenis pengasuhan di video ini? Beritahu kami di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, pastikan untuk like dan subscribe video ini. Lalu bagikan kepada mereka yang mungkin mendapat manfaat darinya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di tayangan berikutnya. See you! Terima kasih telah menonton!